Halo selamat pagi teman-teman saya ucapkan dari Temanggung dan hari ini aku ada di bengkelnya Kaisar Automotive Bus ingin melihat perkembangan Z-Bus 5 yang dari Aceh itu ya juga ada unit Barito yang mulai tahap kemarin itu masih tahap ini ya penembulan itu teman-teman dan infonya juga di Kaisar Automotive Bus ini sedang melakukan proyek pembuatan unit medium yang dirubah menjadi Z-Bus 5 nah penasaran seperti apa unitnya yuk kita langsung masuk aja ke bengkelnya Kaisar Automotive Bus ini check it out Terima kasih telah menonton Oke dan di depan kita ini sudah ada bus belita asal dari kandangan ya kandangan Temanggung yang waktu minggu-minggu kemarin atau video kemarin tuh unitnya masih di cat di sana teman-teman di boxi di sana terus hari ini unitnya udah jadi dan infonya kalau nggak salah hari ini unit akan dibawa pulang langsung ke garasi karena udah selesai ini baru pemasangan list samping ya ini unitnya nanti kita juga bakal sepil untuk unit yang lain teman-teman karena infonya disini lagi ada proyek rupah Z-Bus 5 dari bus medium ini unitnya teman-teman unitnya berwarna livery hitam waktu kemarin itu masih di cat bagian atas ini ya kalau kalian belum lihat videonya bisa lihat video di atas ini untuk melihat unit belita yang masih dalam proses posisi atau pengecatan nah di sebelah unit yang belita ini ini ada unit yang dari Kalimantan teman-teman eh dari Sumatera ya dari Aceh ini nah ini yang bakal dirupa menjadi Z-Bus 5 sudah memasuki tahap di pendempulan ya teman-teman juga sedang mulai tahap ini pemasangan untuk di bagian interiornya ini coba kita melihat ke samping dari unit ini jadi ini unit yang waktu di video yang sebelumnya ini proyeknya masih sama belum naik boxy ataupun dempul untuk bagian dempul yang belakang ini belum karena yang di video yang kemarin di belakang ini masih ini ya belum naik dempul hanya yang di dempul di bagian samping aja terus ini untuk kap mesinnya teman-teman kap mesinnya udah ada di bawah udah dipasangi rangka juga untuk rangka kap mesin untuk di bagian kanannya untuk kanannya sendiri sama teman-teman baru naik dempul aja itu kalau yang udah naik boxy sama dempul atau sama yang udah mulai cat dasar itu yang ada di sana kita sebelum sedikit untuk besbelita ini jadi besbelita ini dirubah menjadi jet bus 3 berwarna livery hitam dan kombinasi warna merah dengan nickname itu baby girl teman-teman nih terus di bandunya ini ada namanya sanum untuk hasilnya sendiri hasilnya sendiri juga bagus ya ini ya untuk catnya mantap ini sedikit eh coba kita melihat unit yang ada di depan sana yang udah naik boxy itu temen di sana yuk kita melihat unitnya ada unit yang dari Aceh juga yang ini ada unit yang dari bari tuh oke teman-teman nah ini jadi unit eh yang dari Aceh sama kayak yang itu ya kalau yang itu kan belum naik boxy kalau yang ini udah naik boxy jadi ini unitnya menjadi unit jet bus 5 single glass teman-teman untuk unitnya sendiri udah naik boxy terus untuk kowel depan juga udah terpasang terus itu sedang dalam tahap pemasangan di interiornya teman-teman jadi sedang pasang untuk toiletnya ya jadi ini sedang dalam proses tahap boxy jadi semua di boxy dulu terus kalau udah selesai di boxy semua udah beres semua nanti langsung ke cat dasar kayak yang sebelah ini teman-teman coba kita melihat unit ini dari belakang ya oke dan ini sedang dalam proses tahap pemasangan di bagian toilet teman-teman jadi sedang dipasangin ya untuk tripleknya triplek toilet ini teman-teman semua dari depan maupun dari belakang sudah naik boxy ini untuk unitnya ini jadi kalau setelah selesai pemoksian ini nanti udah mulai pengecatan dasar teman-teman untuk kap mesinnya sendiri di sini belum ada ya yang ini ya entah ini nanti dipasangkan yang ada di sana tadi atau ada kap mesin yang ada di sana teman-teman untuk bagian sampingnya sendiri nah untuk bagian sampingnya sendiri juga udah ini semua udah terpoksi ya ini kita boxy semua terus bagian juga sedang dalam proses tahap pemasangan di bagian interiornya teman-teman ini rela nunggu lama loh untuk jadi jetbas lima luar biasa unitnya juga dari luar Jawa juga ini dua unit dari luar Jawa dari Sumatera dari Aceh saking percayanya di Kaisar Automotive Bus ini teman-teman yuk kita melihat untuk unit yang barito yang ada di samping ya kita sedikit sepil untuk yang baritonya oke dan ini unit yang dari barito teman-teman untuk yang di bagian atasnya sudah untuk pengecatan sudah selesai ini ya untuk bagian atasnya sendiri ini bisa kalian lihat untuk bagian atasnya sudah berwarna hijau terus yang di bagian bawahnya ini sedang dalam proses tahap pengecatan ini pengecatan untuk tahap dasarnya ya untuk pengecatan dasar ini teman-teman jadi nanti untuk pengecatan dasar ini nanti keliling sampai belakang dari samping sini belakang hingga bodi yang samping sana untuk pengecatan dasarnya sendiri sudah sampai yang di depan ini teman-teman nih dan untuk interiornya sendiri itu sudah dilepasin semua gak sama kayak yang di video sebelumnya ya jadi ini dirubah dari segi interior maupun exterior dirubah menjadi jelas lima semua teman-teman ini kita melihat di bagian samping nah ini bagian sampingnya sendiri kayak gini teman-teman ini sedang dalam proses pengecatan ini pengecatan tahap dasar dari depan lalu sampai ke belakang sana tiba kita mendekat melihat untuk pengecatan dasarnya ya jadi untuk tahap pengecatan dasarnya ini berwarna semi-semi hijau ya katok krem ya kayak gini ya ini jadi menyeluruh dari samping depan nanti kalau sudah nanti gue belakang baru ke samping yang sana teman-teman ini oke mantep entah liverynya pakai livery yang baru itu yang model baru atau yang mana atau yang baru lagi kurang tahu ya ini kita coba melihat ke belakang teman-teman jadi untuk bagian belakangnya sendiri kayak gini teman-teman jadi untuk bagian belakang udah terpasang semua baik dari kisih 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 yang ada di mesin ini juga udah terpasang teman-teman tinggal proses pengecatan dasar rasa untuk bagian bawahnya juga udah ini udah ada pengaman untuk pamper belakang ya wow mantap ini ini untuk kisih kisih di bagian mesin teman-teman modelnya kayak gini jadi ini untuk interiornya juga itu menggunakan jet bus 5 model jet bus 5 jadi dari eksterior maupun interior dirubah semua untuk yang barito ini infonya itu tetap kita kawal untuk ini ya sampai unit ini rilis baik yang dari barito atau maupun unit yang dari Aceh itu teman-teman nah ayo kita sekarang kita melihat untuk unit yang medium itu teman-teman yang sedang dalam proses tahap untuk merubah rangka-rangkanya ya nah ini untuk di depannya ini kemungkinan ini untuk kap mesin yang itu ya untuk kap mesin yang disana karena yang di barito maupun yang ada disana tadi itu sudah ada kap mesinnya yuk kita melihat unit yang medium yang sedang dalam proses tahap berubah menjadi jet bus 5 teman-teman jadi ini unitnya teman-teman unit yang medium yang mana waktu di video yang kemarin itu ini unit sedang dalam proses pembungkaran di bagian interior itu ya terus sekarang unit ini ternyata dirubah menjadi jet bus 5 infonya sendiri untuk unit ini asalnya itu dari Kalimantan teman-teman ini unit asal dari Kalimantan yang dirubah menjadi jet bus 5 jadi di penggel kaisar automotives ini pemesanan unit jet bus 5 itu ada dari luar jawa itu ada tiga unit ya dari ini dari Kalimantan teman-teman terus yang itu yang ada disana itu ada unit yang dari Aceh terus yang sebelahnya baritu ini itu unit yang juga dari Aceh teman-teman kita bahas untuk unit yang ini ya jadi di video kemarin waktu unitnya itu dirubah di bagian interior ini sedang dalam proses ini ya proyek di bagian interiornya sendiri terus untuk di bagian pintunya nah pintunya itu ada di di samping sana teman-teman dari pintu tengah itu pintu depan juga pintu tengah setauku itu ini unit cuma rubah di bagian interiornya saja ya ternyata aku dapat info dari kaisar automotives sendiri itu ternyata juga menjadi jet bus 5 jadi untuk dari rangka-rangkanya itu bener-bener dirubah karena kalau lihat sendiri kalau dilihat sendiri body bus ini kurang tahu ini karuseri dari mana nggak bisa kalian lihat untuk bagian kowal depannya itu kayak gini teman-teman nah untuk bagian kowal depannya itu kayak gini jadi unitnya itu medium ya unit medium yang dirubah menjadi jet bus 5 itu unitnya teman-teman dari rangkanya dirubah semua dari rangka depan terus rangka di bagian belakang samping terus rangka di bagian belakang itu juga dirubah semua kita coba mendekat untuk di bagian sini ya di bagian tengah nah untuk di bagian tengah sendiri ini untuk pintu bagasinya ada dua pintu bagasinya terus yang di bagian kanan ini ada tentunya tanki bahan bakar tanki solarnya ya ada di bagian kanan sini teman-teman jadi untuk yang di bagian samping sana loss ini bagasinya kayaknya dibuat loss ya untuk bagian tengahnya sini ini jadi dirubah semua ini teman-teman kemungkinan juga ini ya nggak tahu ini ini ikan body atau enggak ini kita sedikit melihat unit ini dari belakang teman-teman bisa melihat unitnya ini nah untuk bagian belakangnya ini teman-teman sepertinya ini unitnya ini ya nambah apa rangka ke belakang jadi agak entah ini agak panjang atau emang ini udah ada potongannya emang potongan yang segini kurang tahu ini unitnya dari belakang penampakannya kayak gini murai rangka-rangkanya nih jadi untuk lah apa kacanya sendiri model Z5 kayak gini ya melengkuk dari sini itu kelihatan agak tinggi ya ini terus ini juga ada sedikit kropos kemungkinan nanti juga diganti untuk rangka yang kropos ini teman-teman ini ini udah pada kropos mantep nih bener-bener Z5 medium yang dirubah dari merubah dari rangkanya rangkanya bener-bener dirubah menjadi rangka Z5 ini mantap padahal ini unit dari Kalimantan loh dari Kalimantan yang mempercayakan kepada Kaiser Automotive Bus untuk merubah menjadi Z5 kita sedikit melihat unit ini dari depan untuk di bagian depannya sendiri itu seperti ini teman-teman nih nah jadi bener-bener merubah semua ya ini rangkanya dari rangka yang awal itu bener-bener dirubah semua itu sedang dalam proses tahap ini pemasangan pintu samping kiri teman-teman tuh wik luar biasa mantep sih ini besok kita tunggu untuk unit ini jadinya seperti apa kita bakal kawal terus unit yang medium ini terus sama unit yang sedang dalam proses tahap dasar pengecatan dasar sama unit yang ada di Aceh unit yang dari Aceh dua unit itu yang dirubah menjadi jet bus 5 dan ini masuk lagi ada unit anugerah trans teman-teman unit ini asal dari temanggung juga jadi di temanggung ini ternyata banyak banget unit pariwisata ya malah aku nggak tahu ini teman-teman untuk liverynya sendiri ini liverynya mirip kayak ini ya teman-teman kalau lihat kalau lihat bener-bener dilihat itu mirip sama livery Andoyo teman-teman nih ini enggak asing sama livery kayak gini ya ini liverynya mirip sama livery Andoyo teman-teman Andoyo pun juga ada yang livery warnanya pink juga bener-bener sama kayak gini liverynya ini infonya unit ini unit medium ini bakal dicat dicat di kaisar auto modibus ini jadi unit ini mau rubah cat total ya mau dirubah cat total di kaisar auto modibus ini untuk karoserinya ini unit ini dari khas teman-teman ini tarosernya dari khas terus unit ini berlivery mirip Andoyo dengan model jet bus 2 ini mantap semakin ramai ini disini aku kira tadi kalau unit ini masuk sini bakal dirubah menjadi jet bus 5 tadi aku tanya sama ini kronnya yang ada disini ternyata unit ini mau dicat disini teman-teman mantep ini Pak Pramono sedang dalam pengecekan itu sedang dicat eh sedang dicat sedang dalam pengecekan di cek-cek semua jadi nanti ini mau dicat seperti apa terus mau model gimana ini sedang dalam ini ya berunding jadi ini unit wisi bakul montor nah ini mungkin ini ya salah satu owner owner yang ini itu membuka dealer selain di bukaan dealer itu juga jalan unit tariwisata dengan unit medium bus ini oke mungkin itu saja yang dapat akuin bukan di sini terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ditunggu untuk update-an unit yang ada di sana itu unit yang unit dari Aceh jet bus 5 baik yang ini juga terus kita tunggu juga update-an unit yang ini ini dari barito ini soalnya yang barito ini udah mulai masuk tahap pengecatan dasar ini teman-teman jadi karena waktu kemungkinan itu ini unit enggak lama lagi ya karena udah mulai masuk pengecatan dasar kita juga bakal update terus untuk unit yang itu yang medium itu teman-teman yang sedang dirubah menjadi jet bus 5 kita tunggu rilis sampai rilis ya oke terima kasih telah menonton ilahi topik wadah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video still there selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lansi terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!